Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gua kecil, gua kecil, gua kecil, gua kecil, gua kecil, gua kecil, gua kecil Aku cocok gak jadi anaknya, Widia Wati? Cocok Iya kan? Iya bener Tadi kan chemistry kita ngobrol seperti ibu dan anak, sebagaimana mestinya Iya bener, cocok, cocok, cocok Aku cucu ini cocok ya, Tia? Kok lu cucunya sih? Kan teteh anaknya Iya enggak dong, kan anakku yang beneran kan masih 12 tahun, gak gitu juga kali Dito Kamu kan nomornya udah di atas 25an Dito tuh suka, aku tuh lagi happy-happy banget kamu Dropping side Enggak, biar kita semakin chemistry-nya dapet Coba aku anak, aku ibu Enggak, aku gak pikir gitu Coba Dito kasih tau kita sekarang, what do we have right now? Today I'm going to the kitchen Kitchen with Chef Sandra Alright And Chef Sandra is, will be making the food Right In the lab-nya, you know In the kitchen, in the lab Yeah, in the kitchen in the lab Okay, alright, okay And we eat Chef Sandra eating We eat Chef Sandra eating Oh, we eat Chef Sandra cooking Okay, so Chef Sandra will cook and we will eat Iya, kita datang ke lab-nya nanti Iya, ke lab Jadi kayak kimia ya kalo dia di lab ya gitu ya Oh ya, kitchen lab Di kitchen ya, alright, okay Thank you Dito, we say bye to everyone Bye everybody Don't go anywhere Sit down with sugar Alright And watching the Sarah Sehan and show Sarah Sehan show Everyday, 1pm Very nice Yeah, everyday Everyday Eh, actually, kecuali Saturday Except Except Saturday Except the weekend Weekend We know On TV We don't We're not on TV We know on TV Thank you, everybody Thank you semua Dadah Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih, Sarah. Hari ini Sandra masaknya di outdoor. Enak dingin, ini daerah puncak. So, karena makanan kita di outdoor, aku bikin makanan yang so simple buat kamu dinikmatin di rumah. Apalagi kalau misalnya ini kita makan malam-malam. Aku bikin hari ini adalah pisang coklat. Tapi ini kreasinya pakai kulit lumpia. Gampang banget deh, bikinnya nggak sampai 5 menit. Jadi ada kulit lumpia, ada coklat, ada misis, ada pisang. Pisangnya bisa yang ini namanya tanduk atau pisang cavendish. Nah ini kalau misalnya kita nggak pakai, kita udah keluarin nih kulit lumpia. Kalau kulit lumpia udah dibuka, itu langsung ditutup lagi. Kalau nggak nanti dia cepat kering. So, Sandra akan bikinnya cepat-cepat aja. Gampang banget. Pisangnya kita belah dulu. Kita potong kecil-kecil aja dulu. Oke. So, kita tarik satu. Nggak sampai robek ya. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Sudah, gitu. Tuh, ya. Gampang banget. Satu sini. Satu sini. Ya. Terus kita pakaiin mesis. Terus pakai coklatnya lagi. Sudah, gitu aja. Mau pakai susu juga boleh. Kita tutup. Seperti demikian. Nah, nanti kita kasih air sedikit supaya dia nempel. Aku ambil. Ini sebelum aku kasih air ya, belum aku tutup. Roll lagi. Kita tambahin air sedikit aja gitu. Supaya dia nempel. Nah, nanti gini ya. Karena ini nanti ada air. Jadi kalau bisa, kita tunggu sampai airnya itu masuk. Sudah mulai kering di poli ketup, ya. Oke, so. Kita cobain ya. Seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lagi camping kan gak mungkin kita pakai namanya kompor ya. So, aku akan coba pakai ini. Karena ini udah cukup panas. Kita akan tambahin minyaknya. Dan ini juga cukup cepat panas. Sih, langsung panas. So, untuk tahu kalau misalnya minyaknya udah panas. Kalau misalnya sudah ada bubble-nya di antara kayu. Nah, harus pakai kayu ya. Berarti dia sudah cukup panas. So, ini minyaknya udah panas. Kita mulai menggoreng. Tapi kalau bisa, kita gorengnya jangan terlalu banyak. Sedikit demi sedikit aja. Kita jangan terlalu rame. Karena kalau terlalu rame yang ada. Apa tuh, nanti lumpianya ini jadi gak rata masak. Goreng-garingnya. Gitu. Ih, panas pisan ya. Enak pas lagi panas-panasnya kan melelejo. Oke. Aku bawa ke sini. Nggak usah berapa. Rapi-rapi. Namanya juga kita kan sedang di outdoors. Pakai gula. Jadi deh. D-nya panas. Wuhuuu. So, untuk pindu kedua, aku akan bikin martabak sama pakai kulit lumpia. Aku butuh onion. Kemudian. Oke. Aku butuh bau merah. Gak liat. Sudah. Ready. Nah. Kita nyalain. Oke. Kita butuh minyak. Ini kayaknya kita sotih sedikit aja. Nah ini Sandra gak akan terlalu layu. Karena nanti Sandra mau tambahin dengan daging cincangnya. Nah ini masukin ke sini. Gue akan tambahin pakai daun bawang. Oke. Daging cincangnya. Ini aku pakai bumbu kari. Telur. Oke, pakai garam. Pakai merica. Kita kalau misalnya udah di outdoor gini, masakan udah mesti rada cepat ya. Apalagi kalau kita pakai kulit lumpia seperti demikian. Kita isi deh. Segede gini. Pokoknya gak usah itu deh. Gak usah punya idea mau gimana. Yang penting seenaknya aja. Hmm, yummy. Tuh. Bunyinya sizzling. Ini udah selesai. Sih ada segitiga. Jadi kalau misalnya pun bikinnya berantakan awalnya karena dalamnya itu ada telurnya, dia kan ngembang. Oke, sudah ini. Sí. Sih ada segitiga. Sih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax